Halo guys, selamat datang kembali di Melbro Gaming Channel No Game Nolai, dimana pada saat ini gue bakal bahas lagi punya orang dan sepertinya dia pake tengah-tengah, jadi dia monsternya oke dan hidronya dia pake ada stingernya, tapi stingernya cukup oke lah, oke sih, gak cukup oke sih, kabutonya juga oke, kabutnya udah urin semua, HPnya harusnya udah 1 juta kali ya, telonnya masih banyak yang bolong, amainya kayaknya bakat bagus, jadi gue disini bakal gacai dulu, ada 208, sebetulnya mau dihabisin juga, tapi kalau dapet gue berhenti aja, apakah dapet di 100 lagi, kita liat, ya intinya kalau sampai 60 gak dapet oh, swift ya, golden ball, tanda-tanda yang bagus, nanti kalau sepupu gue keluar biasanya udah tanda-tanda eh bang, mau dapet nih, oke, siap ah, siap 20, 30, apa nih ah, jangan buat eke ketawa smile man oke, skip apa nih ah, stinger punya stinger, dikasih stinger gitu ya oke, oke, oke baik, baik bos Q, bos Q, baik udah 40 guys kita liat, apakah sama kayak ID mate bro gue kamu menghalangi jalan kinggong oh, dapet piring dapet 2, sebelahan lagi luar biasa luar biasa 60 you think I don't sense your thirst for blood terus dapetnya sama gitu ya, 90 ya gue kan 90 tuh dapetnya ini berapa coba golden ball lagi gitu ya kenapa gak di server 272 gue sih 80 guys saudara kita keluar saudara kita keluar habis ini dapet belum, belum, belum habis ini these guys don't have any coordination dapet guys 90 sama kayak ID gue kenapa gak dapet di server 272 sih gue itu sampah banget di 272 yaudahlah ya paling surpain duster ya sudah kita stop ya guys ya gue gak mau nerusin karena dia termasuk kayaknya top up dikit ya tapi dia rata yang penting santai ya guys mainnya orang mau ngomong apa level 90 WP-nya cuma segitu bodo amat yang penting yang main ID happy udah oke jangan peduliin yang lain bro yang penting lo main lo happy udah nah ini kenapa kok dia di 264 karena gue rasa dia ngeboot kebanyakan nyebar gak fokus ya alhasil gini rata aja nih ya rata bener buildnya rata ya rata beneran kabutonya oke nah disini sebetulnya dia bisa bikin zombie man ya karena ini ada tank top kabuto bisa dimasukin terus alloy kalau punya kalau gak punya DSK kalau gak punya lagi amai masukin dan hiternya ini tatsumaki nya dia udah ding nya dia udah itu ya udah ding nya dia udah bintang 3 atau keepsake nya udah bintang 3 jadi bisa dimainin bagus sebetulnya kalau punya metal neck jauh lebih bagus lagi tapi karena punyanya udah ding ya sudah jadi bisa gini ya guys ya bisa TTM terus zombie man terus si siapa namanya mu man kalau perlu kabuto mu man bisa dimasukin kalau gak nutup crit nya duelist nya pakai si zombie man tapi terus terang ya ini nanggung ya karena hiternya nanggung dan mungkin persiapannya juga gak mateng-mateng banget tapi it's fine kok bagus kok daripada tempat gue gak lau mau naikin siapa sekarang mending satu aja yang naikin tatsumaki udah ding nya sakit dipakai amai lain cuman nanti kalau ada comebacking mending gacha udah kelar sama bank kalau perlu tapi nanti ada giru-giru jadi nanti gue kasih tau ya buat kalian ya biar kalian gak galau-galau amat oke jadi kabutonya bagus sih ini dia pakai cumi-cumi atau gurita gak tau itu dan dia setnya nanti pakai itu ya ini udah bintang 3 jadi dia ngeberatin buat minus attack karena kalau ada yang korut atau zat asam jadi minus attack ya dari pasifnya si messenger of sea vault nah ini kan grappler nih bisa dimainin juga itu apa yang zombie men sebetulnya cuman ya begitulah kalian tauin ini pakai dotnya kayaknya dotnya lebih bagus ya tapi kita tes aja lebih bagus atau lebih hancur jadi dia masih pakai genus ini boot ala kadarnya jadi jangan kaget ya karena gue disini ID-nya bisa termasuk anti-mainstream menurut gue karena cukup unik ya gue liat bukannya yang jelek loh lumayan oh dadingnya juga udah bintang 3 itu udah bagus banget pencapaian yang bagus jangan kayak gue ya menyesal gak beli kodading tapi ya sudah karena udah gak mau top up lagi guys jadi kayak udah lah saya pengen jadi pre-player pre-player oh ternyata semakin hancur guys jadi ya kalau salah bikin itu jadinya seperti ini kalau kalian gak tau chronologis itunya resetnya kurang tapi gue pengen instan aja kalau instan tuh otak gue sampai kemana sih ternyata semakin hancur bagusan oh dading tadi disini zombie mannya gak gue pakai dulu karena zombie mannya itu antara ngebantu sama enggak ya karena gue dari liat squadnya nih yang TTM sih bisa masuk TTM bisa masuk terus Tatsumaki bisa masuk tapi kalau kabutonya kurang bagus susah dan juga nanti gue kasih bocoran kenapa gue juga galau mau nge-upin atau ngasih chronologis lebih lanjut buat zombie mannya karena tunggu tanggal mainnya aja mungkin dua hari lagi gue kasih tau atau besok gue kasih tau tentang kenapa kok gue mikir-mikir buat pakai core zombie man nanti gue kasih tau guys biar kalian gak pusing nanti kalian udah aduh aku mau pensi terus gue kasih bocoran nanti terus nanti jadi melek lagi jadi melek lagi ke gue ya sabar tapi ini ID-nya gak jelek ya nice pretty nice lumayan oke dan juga ini kita liatin apanya ya nah ini udah bintang tiga oh ternyata masih bolong guys Tatsumaki-nya oke siap gue kasih speed aja ini kayaknya mungkin ekipnya si Tatsumaki-nya kali ya not bad cuman belum set ini malah bagus banget uh set oh dia pakai formal berarti dia main racun doang itu guys niat ya luar biasa jadi kalau udah kena racun kan 50% debuff nular ke belakangnya tuh oh dia mainnya gitu ternyata boleh-boleh anti mainstream sih bagus sih ini ilmu baru sih jadi dia main korot nanti yang kena korot di depan kalau dibukul nular ke belakangnya 50% change not bad not bad not good enough juga tengah-tengah tapi buat pva sih harusnya kalau buat arena terlalu yulu mending kasih set speed oke ini karena gue mau nyoba arena club challenge ini 10 kali lagi dapet ya orange semoga dapet attack speed ya bro atau attack-attack attack-attack sih kalau ada zombie man bagus arcoma 60 juta kisah 90 juta saya 30 juta kalau dapet boxnya isinya juga sama ngapain ngejar jauh-jauh udah ya kan membaca dengan baik dan benar ya guys subscriber man bro harus pintar membaca dan mengeja yang benar tolong diingat oke jadi ID dia ini hmm pake tadi bolder sungguh menarik menarik tapi saya pake skaking aja dan kayaknya ini setnya salah buat club challenge salah ya jadi gue ganti dulu maaf ya bro gue ganti tapi gue gak ngerti balikinya karena lu pakenya setnya formal dan belum di upgrade jadi pake set speed dulu ya bro ya gue ganti maaf gue ganti dulu karena buat club challenge dia kayaknya baru ngejar event Halloween ya mungkin ya dimana gue gak main event Halloween bodo amat yang penting gue enjoy sama gamenya intinya itu guys jangan peduli kata orang yang penting kalian enjoy sama gamenya jangan lupakan itu ini gue ganti dulu set speednya aduh masukin apa bingung ya aduh gue ganti-ganti dulu oke kurang lebih kayak gini besok gue kasih tau kenapa kok gue gak pake apa itu namanya korzombie men di adi gue aja ya nanti biar gak digomain lagi sama netizen kok nge-review adi orang terus kalau nge-review punya saya terus jawabannya kalau nge-review punya saya terus ya mau dibahas apa itu udah 100 video itu udah sampai dalemannya itu udah keliatan semua udah gak ada rahasia di hidup gue guys udah habis kasih gue privasi dong abis itu gue gak bisa bersaing nanti karena gue juga masih punya saingan ya di 10 besar itu untung gue masih 5 besar loh gak dimainin berapa lama aja masih bisa 5 besar seperti gue duga amainya bagus sekali biskinya juga bagus amainya cukup oke di atas rata-rata guys sepertinya dia suka amainya guys ya kita lihat break dari injekan pertama itu udah berasa oh amainya bagus ya tapi saya gak semaniak itu jadi gue mau naikin tukang pelotot karena apa karena pengen aja gue B5-in gitu gak tau jadinya kapan pengen banget B5 guys sedih yaudahlah ya skaking gue udah bintang 5 jangan main-main ya kamu oke ini harusnya jauh lebih bagus sih berapa coba nanti hampir 40 juta bagus tuh 90 juta bagus sih line upnya unik dia punya tatsumaki tatsumaki bisa buat lama ya bro kabuto juga bisa buat lama TTM pun juga bisa tergantung kamu yang main bukan tergantung saya saya cuman kasih masukan aja nah nanti untuk kedepannya zombie man bakal gue bahas lagi jadi kalian yang gak dapet zombie man pasti bisa bagi karena gue kasih bocoran tapi masih lama ya guys jadi gitu aja guys gue rasa cukup sih jadi intinya zombie man itu bukan faktor menang cuman menambah peluang menang iya tapi tergantung squad kalian kalau squad kalian jelek contohnya gue frontal aja ini termasuk jelek itu aja sih guys termasuk jelek buat zombie man ya tapi buat lain gak ya itu aja guys dari gue semoga videonya bermanfaat jangan lupa di like ya kalau kalian suka salam etros selamat menikmati